Terima kasih, Steffi desu Terima kasih telah menonton Akhirnya aku berhasil ngambil koper Karena koperku ini tuh dikirim Dari rumah ke Narita Dan akhirnya udah menemukan juga nih Counternya Kita tinggal antri Yeay, hari pertama apa hari kedua ya Hari kedua ya jantannya Udah ketemu Sekarang kita lagi di Apa namanya Siam Lagi di Siam Dan mau jalan-jalan Kawaii Mirip kayak mall Indonesia Sekarang kita mau Makan dulu Karena kita belum makan pagi Mau makan dimana sih? Dan kita sama sekali gak tau mau makan apa Mau makan makanan Thailand Atau Japanis Atau apa ya Makan apa ya? Bingung Setelah bingung Akhirnya kita memutuskan makan makanan Thai Let's go Tomyamsub Besar banget Sekarang mau ke Mall Tax Free gitu Dan disini deket sama hotel Tempat aku nginep Jadi kita mau check in dulu Udah check in Sekarang tinggal Masuk Oh ada bathtubnya Oh ada bathtubnya Jadi ini outfit aku hari ini Aku pake Kayak dress Maxi dress gitu Dress panjang Karena di Thailand panas Jadi kalo ini tuh lebih adem Dan lebih leluasa geraknya Aku pake tas lempang Dan pake sendal Jadi lebih gampang Pas jalan-jalan So let's go Kita mau shopping Let's go shopping Sekarang belanja makeup Di tempat Max Free Dan ini tuh ada banyak banget Brandnya Dan yang paling serunya tuh disini tuh Semua harganya disini tuh Udah tax free Dan kamu tuh tinggal Ambil barengnya Nanti tuh di airport Dan gak usah pake Apa Kayak biasanya kan ada refund gitu ya Kembaliin uangnya Itu tuh gak perlu sama sekali Tau-tau Ntar udah di airport aja ambilnya gitu Dan aku tadi beli beberapa juga Masih liat-liat juga Karena harganya lumayan murah Jauh lebih murah Daripada Beli harga biasa Dan gak cuman kosmetik Ada barang-barang lain juga sih Tapi ini sekarang aku lagi ada di Cosmetik section Dan ini kayak contohnya benefit Ini tuh gak Benefit tuh gak ada di Jepang Jadi Aku kepikiran pengen beli Sekarang lagi istirahat sebentar Karena capek jalan-jalan terus Dan pesen mango sticky rice Sama milk tea Kayaknya gak bosan-bosen deh Minum milk tea disini Let's take a break Baru aja abis massage Piju tradisional gitu Tradisional Thailand yang ditarik-tarik Enak banget sih Agak sakit-sakit gitu tapi enak Jadi sekarang udah mager kemana-mana Karena udah enak ya badannya Jadi mau makan malemnya di hotel Kita mau makan buffet Let's go Ada banyak pilihannya Selamat pagi Selamat pagi Sekarang kita mau Sarapan Let's go Selamat makan Ini tamannya Cantik banget Sudah lama banget gak berenang Terus kayak gitu hari ini Cualcanya pas banget Berawan gak Gak panas Gak dingin Berawan Pas banget Abis ini mau nyobain sauna Dia ada Fasilitas saunanya juga Tapi karena dipisah Cewe cowo Dan kayaknya gak bakalan bisa Videoin sih Kolam renangnya sepi Gak ada orang sama sekali Itu paling pentingnya Ada orang sih Sebenernya Tapi Beri-beri cuma Satu atau dua orang doang Dan mereka juga gak pake Kolam renang So I got the food for myself By the way Sekarang di Thailand Lagi ada banyak banget Orang asing Kadang mungkin Travel bordernya udah mulai dibuka kali ya Jadi aku kaget banget Beda banget sama di Tokyo Dan bedanya di Jepang sama di Thailand Di Thailand walaupun pake bahasa Inggris Masih bisa Kayak masih bisa hidup gitu Kayak semalam aku naik taksi Pake bahasa Inggris pun masih selamat Sampai tujuan gitu Terus juga di restoran juga Gak ada tuh yang namanya salah order Kayak semuanya bisa pake bahasa Inggris gitu Beda banget sama di Jepang yang Susah gitu Jadi Mungkin itu salah satu faktor Yang mendorong Jadi pinter bahasa Jepang Kalo tinggal di Jepang ya Karena mau gak mau Terpaksa harus pake bahasa Jepang Terus gitu Terpaksa harus berenang Terus mau tidur-tiduran Lama-lama ngantuk Soalnya anginnya sejuk banget Hari keempat di Thailand Dan kemarin itu aku sebenernya full jalan-jalan sendiri seharian Sempet salam juga ke kantornya Tunangan aku Dan full jalan-jalan Sedirian sih sebenernya Gak begitu ambil banyak video Tapi hari ini Aku lebih nyantai Sekarang udah siang Sebentar lagi aku pengen Keluar Mau lunch bareng Karena hari ini dia ambil Bukan ambil libur ya Jadi pulangnya cepet gitu Jadi mau lunch bareng mungkin di daerah siam Dan bakalan ambil beberapa video Jadi ikutin terus ya Sekarang lagi jalan Sebenernya bisa naik kereta Tapi aku lebih milih jalan kaki Soalnya dingin banget Dan suasananya kayak berasa lagi di Jakarta Kira-kira 10 menit jalan kaki Ada kuilnya Sekarang mau belanja Belanja jemuran Karena jemurannya rusak Ini apa nih artinya Diskon Tapi ini lumayan mahal loh Yang ini murah sih 750 baht 1000 baht Tapi kurang bagus Ini waktu itu yang pernah beli patah Sekarang mau coba yang stainless kayaknya Yang Sekarang mau coba Thai foot massage Jadi memang ada banyak gitu Massage Dan Aku cobanya yang refleksio lagi kaki Kita udah sampe rumah Jadi tadi Abis pergi Dan beli Beli ini nih Tapi tadi liat kayak Ada semacam jajanan pasar gitu Kayak cemilan Yang ini gede banget Di gambarnya kecil Tapi ternyata pas Ini kasih liat Besar Bentuknya tuh kayak bunga Tadi sih aku baca Ini tuh pandan Dari pandan gitu Terus yang ini Bentuknya kayak gini Kayak dimsem Ini pake coconut Jadi tadi Aku makan siang Di Mall Mallnya tapi Lebih lokal gitu Deket dari Apartemen tuh kayak Satu stasiun Tapi Karena dingin Entah kenapa Yang aku sadar ya Dari Di Bangkok tuh AC nya tuh dingin banget Kalo indoor Apa aku Karena udah terbiasa di Jepang Di Jakarta Di Indonesia juga Kalo misalnya Di dalam mall Di dalam Public transportation Itu juga dingin Tapi Entah kenapa Kalo di Thailand tuh Lebih dingin lagi gitu Sampai Kemarin tuh aku kan Sendirian ya Jalan-jalan sendirian gitu Keliling-keliling mall Disini Itu kayak aku masuk air Ingin banget By the way Bentuknya nih Kayak gini nih Ini bakalan dikasih ini Terus juga Pas pulang Aku mampir Ke Kayak Toko Jadi toko-toko kecil gitu Di pinggir jalan Untuk Pijat Dan murah-murah banget Aduh aku suka banget Disini tuh Makanannya murah-murah Enak-enak Terus Pijatnya juga murah Orangnya baik-baik Vibes disini tuh Kayak Jakarta banget Jalanannya Terus Apa ya Suasananya Jakarta banget gitu Orang-orangnya juga Ramah-ramah gitu Kayak Orang Indonesia Pertama kita coba Dari yang kecil dulu Kali ya Kita pakein Salamakan Itadakimasu Sup kelapanya ini Kayak santan Ya Apa Gurih Dan ininya tuh manis Mirip apa sih Jajanan Indonesia Tapi aku gak tau Namanya Lupa Namanya apa ya Enak-enak Selanjutnya Kita coba Ini Ini kayak kue Sih jatuhnya Terus ada Apa ya Bukan Mese Sih Aduh aku gak pintar ya Nge-review Lebih kegurih Rasanya Enak Tapi kayaknya aku gak yakin Bisa habisin semua ini Karena ini banyak banget By the way Vlog di Thailand Di Bangkok Sampai sini aja Tapi tenang aja Aku bakalan lanjut nge-vlog lagi Karena besok Malem Aku bakalan pergi ke Jakarta Dan lanjut Ke vlog di Jakarta Jadi semuanya Jangan lupa di subscribe Biar gak ketinggalan Video barunya ya Mata okoshikurasaimase Bye-bye Sub indo by broth3rmax